Di media sosial beredar foto manekin wanita disebut bernama La Pascualita diakini dibuat dari mayat wanita asli yang diawetkan. Dari cerita yang beredar pada intinya manekin disebut dibuat oleh seorang pemilik toko gaun pengantin di Meksiko menggunakan mayat anak perempuannya. La Pascualita, sekadar manekin atau mumi dalam gaun pengantin? Halo Sobat Mitospedia, di sebuah butik gaun pengantin bernama La Popular di Chihuahua, Meksiko terpajang sebuah manekin jelita. Manekin berkostum pengantin ini menarik perhatian wisatawan dari Eropa dan Amerika. Apa sebabnya? La Pascualita, julukan boneka tersebut diyakini sebagai mayat yang berubah menjadi boneka. Penampilannya memang benar-benar mirip dengan manusia. Tangan pucatnya dihiasi dengan urat-urat samar, telapak tangannya berkerut, dan matanya bersinar seperti manusia yang hidup. La Pascualita yang berarti Pascuala kecil dipajang di etalase toko sejak tanggal 25 Maret tahun 1930. Sosok manekin jelita ini begitu mencolok, membuat mata para pejalan kaki terpaku. Warga sekitar segera menyadari kalau boneka itu mirip dengan mendiang putri Pascuala Esparza, si pemilik toko. Rumor bahwa manekin itu memang benar-benar putri Pascuala pun segera beredar luas. Konon kabarnya, sang putri meninggal karena disengat laba-laba beracun. Padahal hari pernikahannya sudah di depan mata. Pascuala Esparza begitu putus asa karena kehilangan putrinya dan meminta agar jenazah putrinya diawetkan, diubah menjadi mumi dan didandani dalam balutan gaun pengantin. Tetapi kabar ini tak bisa dibuktikan kebenarannya hingga sekarang. Pascuala sendiri sudah membantah gosip tersebut dengan keras. Menurutnya, la Pascualita hanyalah sebuah manekin yang kebetulan dibuat dengan begitu bagusnya. Tetapi tak ada yang mempercayai ucapannya. Setiap kali berdekatan dengan Pascualita tangan saya selalu berkeringat, kata salah satu pegawai toko seperti dilansir Amusing Planet. Tangannya terlihat begitu realistis dan dia bahkan memiliki urat farises di kakinya. Saya percaya dia manusia sungguhan. Bertahun-tahun kemudian, sejumlah warga menyebarkan kabar tentang La Pascualita yang bergerak di malam hari dan mengikuti para pengunjung toko dengan pandangan matanya. Saat ini, La Popular sudah berpindah tangan kepada Mario Gonzalez. Namun pemilik yang baru ini masih ingin mempertahankan La Pascualita dan mitos yang meliputinya. Gaun pengantinnya ditukar dua kali dalam seminggu. Mereka yang percaya kalau La Pascualita adalah manusia sungguhan meninggalkan bunga dan lilin di depan toko.